merupakan wakil ketua ya di lembaga pengembangan cabang oh ketua ya mohon maaf di website masih wakil mohon maaf di ini ya di lembaga pengembangan cabang kemudian ya beliau juga seorang psikolog juga psikolog di HRD juga ya dan insya Allah bisa memotivasi kita semua yang hadir pada pengajian kali ini baik, tema yang akan dibawa oleh beliau yaitu berkembira dalam Muhammadiyah jadi semoga kita yang hadir dalam pengajian kali ini selain beroleh ilmu dari beliau juga menjadi muslim-muslimah yang bahagia dalam berislam, beriman, juga berdakwah seperti itu ya Ustaz baik, untuk mempersingkat waktu kami persilakan kepada Ustaz Jamaluddin Ahmad ini mohon maaf karena disini waktu terbuka kurang lebih 18.27 18.28 nanti berarti disana kurang lebih jam 16.48 ya Ustaz disini sudah mati baik kami persilakan kepada Ustaz untuk memaparkan materinya saya sambil share screen ya Ustaz ya silahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bapak, Ibu, Saudaraku semua, umat Islam, lebih-lebih warga Muhammadiyah di PJM Jepang dan PJM-PJM di Asia Timur yang saya hormati serta pemirsa yang hadir di luar kawasan itu. Yang paling awal mari kita bersyukur pada Allah, Alhamdulillah kita bisa bertemu di majelis yang mulia, pengajian PJM Jepang dan PJM Asia Timur, majelis yang mulia, juga berada di bulan yang mulia. Mudah-mudahan majelis yang mulia dan bulan yang mulia ini betul-betul memuliakan kita. Semuanya yang hadir pada pengajian virtual ini betul-betul menjadi manusia yang mulia. Yang dalam konteks puasa, kita diproses bermodalkan input sebagai orang beriman, diproses dengan amalia romantan, dan kemudian outputnya nanti manusia mulia yang namanya Oleh karena itu, kita pantas bersyukur karena ini Allah sedang mem-training kita untuk menjadi orang-orang yang sukses dan mulia dengan romantan itu. Maka kita harus bergembira. Bergembira maka sambutan untuk datangnya romantan tidak sekedar ahlan, wasahlan, tetapi marhaban ya romantan. Menyiapkan diri dengan dada yang lapang, yang luas, dengan penuh kegembiraan, kita menyambut datangnya bulan romantan, maka marhaban ya romantan. Alhamdulillah sore ini kita bisa, akan bisa menyelesaikan puasa hari yang ke-10. Mudah-mudahan puasa kita tahun ini lebih baik dibanding tahun-tahun yang kemarin. Insya Allah. Pemirsa dan teman-teman Muhammadiyah semuanya, ataupun umat Islam yang memirsa acara ini, saya mengambil tema yang sederhana, yang bagi saya ini penting, karena inilah yang seharusnya kita rasakan di dalam kita bermuhammadiyah. Maka tema kita adalah bergembira dalam Muhammadiyah. Mengapa Allah saja menginginkan kita itu hidup bahagia, gembira, sukses, dunia dan akhirat. Rabbana, atina, vidunya, hasanah, wafil akhirati hasanah, wakina adabana. Tema besarnya itu. Maka kita, bila mengacu ayat ini, maka kita seharusnya menjalani seluruh perjalanan hidup kita, tapan-tapan hidup kita itu adalah cita-citanya, mimpinya, dan prakteknya juga bahagia. Lebih-lebih, kita bagi yang bermuhammadiyah, lanjut, slide-nya. Bermuhammadiyah adalah pilihan, bukan paksa. Ini catatan penting bagi siapapun. Pengurus PCM Jepang, ranting-ranting di Jepang, dan juga PCM dan ranting di seluruh dunia, bermuhammadiyah itu enggak ada yang maksa. Bermuhammadiyah adalah pilihan, bukan paksaan. Ketika kita sudah memilih bermuhammadiyah, maka seharusnya sudah memiliki alasan atau kesadaran kritis bahwa segala resiko dan konsekuensinya, kita memiliki kesadaran kritis akan segala resiko dan konsekuensinya, suka dan dukanya, sedih dan bahagianya, syukur dan sabarnya dengan segala apa yang terjadi, yang ada dan terjadi di Muhammadiyah. Karena memilih sikuarela, kita akan menyadari seluruh resiko. Ketika dulu siapa Pak Ridwan atau siapa saja yang memilih istrinya, dengan sadar, sudah aku menekah dengan dia, segala resiko, suka-duka, bahagia akan kita ada. Bermuhammadiyah juga begitu. Karena kita sukarela, maka kita harus menyiapkan diri kita menghadapi segala suka-dukanya. Kalau dalam konteks ayat yang lain, wanaplukum di syari wal khairi fitnah. Kita harus sadar resiko hidup itu hanya dua. Syari wal khairi fitnah. Ujian buruk dan ujian baik. Di Muhammadiyah juga ada syari wal khairi fitnah. Bermuhammadiyah. Tidak akan semuanya berjalan tenang-tenang saja, ada bahagia, ada suka-dukanya. Itulah hidup. Dan Muhammadiyah adalah kenyataan hidup, bukan di langit. Maka kita akan bertemu dengan itu. Dan kita harus siap dengan itu semuanya. Dengan memilih bermuhammadiyah, maka akan menyebabkan seseorang dengan sukarela, hal ini konsekuensinya, tulus dan ikhlas menikmati segala dinamika, membangun harmoni, mencipta orkresta, agar dengan bermuhammadiyah menghadirkan bahagia dunia dan akhirat. Ini konsekuensinya kalau kita sudah memilih dengan kesadaran, maka kita dengan sukarela, tulus ikhlas, menikmati dinamika yang terjadi. segala sukarela dan kemahammadiyah itu, maka kemudian kita berupaya membangun harmoni. Jadi yang kita bangun adalah harmoni, bukan kemudian antipati, kebencian, dan lain-lainnya. Menyadari keperbedaan, bangun harmoni, dan kemudian mencipta orkestra. Karena apa? Memang kita beda-beda. Pendidikannya, latar belakangnya beda-beda. Kita buat agar lahir musik yang indah seperti orkestra. Agar dengan bermuhammadiyah menghadirkan bahagia dunia dan akhirat. Nah, begitu. Lanjut. Adalah suatu keanehan bila dengan bermuhammadiyah membuat kita menderita, konflik, bermusuhan. Nah, ini bagi aktivis Muhammadiyah yang sudah memilih Muhammadiyah, usahakan kalau kita ngelurusi Muhammadiyah itu jangan malah menderita, jangan malah konflik, jangan malah bermusuhan. Kalau kita niat bermuhammadiyah itu niat bahagia. Kalau sampai kita ngelurusi Muhammadiyah kok konflik, bermusuhan pasti ada yang bermasalah. Atau bahkan mesti ada yang salah dalam cara kita bermuhammadiyah bila terjadi situasi yang demikian. Mari direnungka. Kalau kita itu kelihatan lah, ngelurusi Muhammadiyah kok malah stres, malah konflik, mesti ada yang salah dengan cara kita. Boleh jadi kita yang salah, teman kita yang salah, atau dua-duanya salah. Tidak mungkin dua-duanya benar. Jadi ini yang harus kita muhasabai, mumpung puasa Ramadan, ngapain konflik kalau kita bermuhammadiyah. Oh, dibalik sebenarnya. Ngapain kita bermuhammadiyah kok konflik? Mesti ada yang bermasalah. Muhammadiyah itu harusnya berbahagia. Lihatlah orang-orang yang diranteng, yang di kampung-kampung, dia mewakaskan tanah hektaran, jutaan, bahkan ratusan juta, dia berikan muhammadiyah dengan senyum bahagia. Nah, kok kita konflik? Mesti ada yang salah, entah niat kita, cara kita, mungkin ada interes pribadi kita. Nah, ini-ini yang harus. Coba kita mengajak pada asal kampung kita, itu bagaimana ada, di jombol ada orang wakaf, 56 hektare untuk muhammadiyah dengan tersenyum. Insinyur Sanusi, 12 hektare jadi rumah sakit Islam Jakarta, UNSAM Muhammadiyah Jakarta. Mereka yang mengeluarkan harta, mungkin sekarang harganya triliun, itu aja tersenyum bahagia. Mungkin kita hanya aktif aja kok konflik. Itu kan ada yang salah. Ini ya, dimohon direnungkan kita semua, seluruhnya, kita semuanya. Inilah pentingnya, para pemperan, para pemimpin muhammadiyah, termasuk para pimpinan PCIM dan PRIM, pemimpin majelis dan lembaga, pemimpin urtun dan pimpinan awum, ini ya di luar PCIM, serta para mubalik muhammadiyah, untuk berikhtiar membuat program kebahagiaan. Jadi program bahagia, bahagia, gembira, itu dibuat programnya. Agar Allah menganugerahkan kebahagiaan dan kegembiraan kepada seluruh pemimpin warga dan keluarga muhammadiyah. Jadi bermuhammadiyah, itu jangan sibuk hanya membuat amal, ngurusi surat, dan sebagainya, tapi juga rapatlah membicarakan desain bagaimana kita bermuhammadiyah itu dengan bergembira, dengan nyaman. Seperti itu. Lanjut. Ikhlas. Nah, ini kembali kepada kata klise, kata lama, yang ini insya Allah akan menjadi kunci paling dasar di muhammadiyah. Ikhlas akan melahirkan kesyukuran dan kesabaran. Kita memilih muhammadiyah dengan sukarela. Akan semakin dasar, kalau kemudian itu basisnya adalah ikhlas. Aku ikhlas bermuhammadiyah untuk memajukan Islam, bukan memajukan kepentingan pribadiku. ikhlas akan melahirkan kesyukuran. Rasa syukur, ini psikologis, ini sudah psikologis. Rasa syukur, itu akan melahirkan kebahagiaan. Jadi ikhlas akan melahirkan kesyukuran dan kesabaran. Kesyukuran dan kesabaran, karena tadi, hidup itu hanya dua ujiannya, syarih ujian beruk dan khairi fitnah, ujian baik, maka kesyukuran menghadapi ujian baik, kesabaran dalam menghadapi ujian yang tidak kita inginkan, akan melahirkan kebahagiaan. Jadi enaknya jadi orang Islam, itu dua-duanya itu bisa melahirkan kebahagiaan. Sabar membuat bahagia, syukur membuat bahagia. Tidak sabar, tidak syukur, mesti konflik, kemudian tidak bahagia. Kebahagiaan akan mempunculkan giroh. Jadi kalau ikhlas, syukur, sabar, bahagia, bahagia melahirkan gairah kehidupan. Kita yang sudah berkeluarga, kalau kita mensyukuri punya pasangan, bersyukur saya punya istri saya, bersyukur saya punya suami, maka kita akan bahagia. Bahagia akan melahirkan semangat, kerja semangat, ke kantor semangat, ngurusi anak semangat. Karena apa? Kalau ada rasa syukur dalam diri kita, punya pasangan. Maka akan melahirkan giroh, atau gairah dalam bermuhammadiyah, dan berkehidupan. Berkehidupan juga berkehidupan. Bermuhammadiyah juga demikian. Kalau kita mensyukuri adanya Muhammadiyah, kita bersyukur dengan kesadaran memilih Muhammadiyah, maka kita akan bahagia bermuhammadiyah, akan gembira, akan semangat bergairah. Seperti orang-orang yang diranteng itu yang semangat bergairah. Lanjut. Perlu kita ingat, bahwa tugas Nabi Muhammad, salah satu tugas utama Nabi Muhammad adalah, Bashiroh wa Nadi. Jadi, memberikan kabar gembira dengan Islam, Muhammad Rasulullah SAW itu mengajak kita menjadi orang bergembira, orang yang bahagia. Maka Islam harus diwartakan dengan gembira. Dengan sumringah. Bashiroh, baru wa Nadiroh. Maka rapat-rapat kita harus dibuat yang gembira. Maka di dalam PHWM, itu sebelum rapat harus ada kultum. Kultum itu fungsinya untuk mendinginkan yang panas, mencairkan yang beku, menggembirakan yang sedih. Kultum gunanya gitu. Nggak usah kultumnya susah-susah. Kultum harus bisa, kultum sebelum rapat harus bisa membuat yang hadir tercerahkan. Menjadi mampu tersenyum. Kalau mau rapat tersenyum aja nggak bisa, nggak usah rapat dulu, berarti kurang silaturah. Pokoknya saya kalau mimpin rapat, yang saya ajak rapat tersenyum aja nggak asing, nggak bisa. Nggak usah rapat dulu tunda. Baru kultum tutup. Kita harus silaturah, mengobrol di luar rapat. Kalau di bahasa kerapat, ribut rapat itu. Itu penting. Menggembirakan kita. Nah, dalam menjalani kehidupan sehari, Rasulullah adalah pribadi yang ceria dan bahagia. Sekali bermuka masam, Rasulullah langsung ditegur oleh Allah SWT. Quran Surah Al-Bahasah. Jadi Rasulullah sang utusan itu, sang utusan, kalau kita sang bencerah, itu pribadinya ceria, pribadinya bahagia. Bahkan sahabat saking kagumnya pada Rasulullah, dia cerita. Setiap ketemu Rasulullah itu, Rasulullah nggak pernah bermuka masam, selalu ceria, dan tidak pernah membuang muka. Rasulullah itu. Rasulullah pribadi yang ceria. Di sisi lain, setiap hari sebagai muslim, kita dipanggil oleh Allah, hayalas sholat, hayalapalah. Ayo sholat, ayo menuju kebahagiaan, kegembiraan, optimisme hidup. Nah, tiap hari lima kali, kita itu dipanggil oleh Allah. Adhan itu bukan panggilan yang adhan sebenarnya. Adhan itu adalah panggilan Allah agar kita sholat. Kalau yang manggil itu hanya manusia, dalam pengertian bukan sekedar panggilan Allah, bukan ibadah, maka adhan itu ya, oh yang adhan jamal, dia musuh, oh saya nggak akan datang sholat. Karena adhan itu prinsipnya panggilan Allah, bukan panggilan muadhin sebenarnya, maka siapapun yang adhan kita sholat. Artinya apa? Kita sholat, itu harus melayarkan kebahagiaan dalam hidup kita. Tawang jelas setiap lima kali kita diingatkan, hayalap sholat, hayalap, ayo sholat, ayo meraih kebahagiaan, kegembiraan hidup, kesuksesan hidup, optimisme hidup. Sholat dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam. Itu juga semakin menegaskan bahwa kita harus menghadirkan kedamaian, kebahagiaan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita berdaqbah juga agar bahagia. ketika kita membaca, yata'u'na'ilal khair, wa'ya'muru'na'bil ma'ruf, wa'yan'ha'u'na'anil munkar, ditutup dengan wa'ula'ikahumul muflihun. Jadi dakwah Islam amar ma'ruf nahi munkar, itu hasilnya adalah agar kita yang berdaqwah itu dan yang didakwahi menjadi orang-orang yang bahagia, orang yang gembira hidupnya dunia dan akhirat. Kita berdaqwah, kan kan sering diikuti sebagai ayatnya Muhammadiyah, atau ayat Muhammadiyah, seluruh Al-Quran itu meskipun ini menonjol karena inilah yang mendasari, kita wajib dakwah secara berorganisasi. Nah, itu. Jadi berdaqwah itu tujuannya adalah juga kebahagiaan. Di ayat yang lain kan juga ditegaskan, sholat kita yang khusus juga akan merahirkan kita sebagai orang beriman menjadi bahagia. Lanjut. Nah, namun ternyata ada pengambat gembira dan pengambat bahagia. Kita itu hidup bahagia, hidup gembira di rumah tangga kita, di kantor kita, di Muhammadiyah kita, itu jadi susah. Pertama, kalau kita kurang bersyukur. Jadi kalau kita kurang bersyukur, menjadi susah bahagia. Gimana mau tersenyum, kita aja nggak punya rasa syukur. Nggak punya modal untuk bahagia. Maka mari kita syukuri, Bapak Ibu bisa ke luar negeri, bisa bahkan tinggal lama di sana, bisa mungkin sebagian bahkan jadi orang di sana. Banyak orang pengen seperti itu, tidak bisa. Bapak Ibu bisa jadi dokter, bisa master, jadi profesional. Syukurilah. Hanya sedikit orang yang mampu seperti itu. Dan kemudian, peduli pada Muhammadiyah, luar biasa. Syukuri. Seperti itu. Kemudian, pengabat gembira yang kedua, setiap yang kurang bersyukur dan kurang sabar, adalah egois. Lihatlah banyak manusia yang menuhankan hawa nafsunya. Dalam akuran terjemahan depak, bahasa lainnya, lihatlah banyak manusia, mayoritas manusia itu menuhankan egonya. Menuhankan ego dirinya, menuhankan egoinya, menjadi egois. Lihatlah banyak manusia yang egois, yang menuhankan keakuannya. Jadi, ternyata, yang bisa membuat kita menjadi Tuhan, atau menuhankan, maaf, menuhankan, itu adalah keakuanku. Ego itu sesuatu yang paling dekat, dan itu ada dalam diri kita. Egois. Tanyakan saya bahasa sedikit tentang egois, karena ini sangat bahagia. Maaf, sangat bahagia. Bahaya. Egois akan melahirkan kesombongan, egois akan melahirkan blab-blab, dan sebagainya. Jadi, penghampat yang kedua, setelah bersyukur dan bersabar, adalah egois. Dan ingin menguasai orang lain sesuai maunya. Seperti Iblis menjadi egois, pada tadinya panglima para malaikat, Azazil, kemudian karena merasa dia paling berjasa, merasa dia paling ini, dan sebagainya. Kemudian ingin dihargai jasanya, dan sebagainya. Menjadi egois. Mudah mengeluh? Orang-orang yang mudah mengeluh tidak akan pernah bergembira. Tidak akan susah untuk bahagia. Koran Surah An-Narij. In al-insana khuliko halwa. Manusia dicipta oleh Allah khuliko, itu sama dengan kutiba. Manusia dicipta dengan kecenungan mudah, berkeluh, kesah. Kalau bahasa sekarang itu mudah ngember. Jadi orang itu mudah ngember. Mudah ngember, mudah komentar. Apa-apa dikomentari. Mudah mengeluh. Kalau dapat sesuatu yang buruk, jazua, menjadi depresif, menjadi mudah stres, mudah menyalakan orang lain. Kalau mendapatkan sesuatu yang baik, menjadi manua, menjadi egois. Menjadi egois. Itu penegasan dari yang kedua. Terus apalagi yang membuat kita susah gembira, sulit kompromi. Orang egois akan menjadi sulit untuk melakukan kompromi. Happy-happy solution. Atau win-win solution. Kemudian terlalu serius menghadapi kehidupan dan lupa bahagia. Ada tipe orang yang mungkin kalau dalam psikologi, tipe keperibadian A itu yang terlalu serius menghadapi kehidupan dan lupa untuk santai, untuk bahagia. Lupa tersenyum. Saking seriusnya hidup ini. Mungkin teman-temannya di Jepang banyak melihat orang-orang seperti itu di Jepang. Terlalu serius menjalani kehidupan. Pada hidup itu ada siang, ada malam, ada sedih, ada gembira. Lupa gembira. Lupa tersenyum pada istri dan anaknya. Lupa tersenyum pada teman-temannya. Maka tersenyum itu menjadi sotakop penting dan bernilai ibadah dalam Islam. Maka setiap hari kita harus tersenyum kepada siapapun agar kemudian punya modal untuk bahagia. Berpikir negatif, sotakop juga akan membuat kita susah bahagia karena selalu melihat orang lain dari jeleknya. Oh dia itu, oh dia itu. Selalu dia itu, enggak pernah. Maka orang Jawa itu kan kalau menuding pakai satu begini. Suka menyalahkan, menuding orang lain. Padahal orang lain itu boleh jadi salahnya hanya satu. Tapi keempat jari balik ke diri kita. Maka hati-hati kalau ingin menyalahkan orang lain, menuduh orang lain. Karena boleh jadi kita lebih banyak punya cacat dan kelemahan. Negatif yang dilihatannya, ini susah bahagia. Impulsif atau reaktif. Ada kabar apa, langsung reaktif. Langsung direaksi, direaksi, direaksi. Tidak didalami, tidak ditabayuni. Selalu menyalahkan dan gemar mengkritik. Hobinya menyalahkan dan sukanya mengkritik. Kalau dikritik marah-marah. Kalau dikritik malah membuli. Kalau dikritik malah ditangkap. Jangan sampai. Biasa saja. Hidup ini memang harus ada yang begitu, ada yang mengkritik. Dengki dan iri hati tidak mau mendengarkan dan tidak mau menghargai musawarah. Di Muhammadiyah, itu musawarah menjadi hal yang sangat penting. Karena musawarah lah institusi tertinggi di dalam Muhammadiyah, dalam mengelola organisasi. Ketua umum pun harus tunduk pada hasil musawarah. Semua umum pun harus tunduk pada. Kalau sudah musawarah, sepintar apapun, secerdas apapun. Kalau sudah diputuskan dalam musawarah, kita harus samina. Resikonya berorganisasi, ya seperti itu. Tidak bisa harus memaksakan gendak saya merasa paling benar. Padahal setelah dimusawarahkan, ternyata lebih banyak orang yang berbeda dengan kita. Harus kita terima dengan lapang dada. Benar kan menurut kita. Boleh jadi salah menurut orang lain. Kalau sudah dimusawarahkan, kita terima. Kalau mau dikoreksi, ada waktunya dikoreksi. Lanjut. Nah, ini tadi yang saya katakan banyak manusia. Lanjut. Bahaya sikap egois. Bahayanya sikap egois. Orang-orang yang egois. Jadi kalau saya guyonan. Kalau ada orang seratus, satu saja egois, itu sudah membuat 99 orang lainnya itu stres. Jadi kalau ada orang seratus, satu saja itu egois, yang 99 stres. Apalagi kalau berdua, yang satu egois, ya stres juga. Lebih stres lagi. Apalagi kita berumah tangga, punya istri satu kok, kemudian egois, ya itulah. Kita harus menerima kenyataan. Sulit untuk menyesuaikan diri karena tidak dapat menerima pandangan atau pendapat dari orang lain. Nah, orang-orang egois itu yang tadi, yang menurunkan awan nafsu, yang itu sulit untuk menyesuaikan diri karena tidak dapat menerima pandangan atau pendapat dari orang lain. Nah, bermuah mati itu kita dibiasakan menerima perbedaan pendapat. Nah, kita bermusawarah, bukan berdibat, ya bermusawarah, berdiskusi, berdialog. Kemudian diputuskanlah mempertimbangkan madorot dan manfaatnya. Pendapat kita bagus itu ternyata banyak madorotnya. Karena benar-salah masih diikuti dengan madorot dan manfaat. Bahkan benar pun ketika untuk sementara mendatangkan madorot, kita harus mengatur strategi bagaimana kebenaran tidak melahirkan madorot. Jadi benar, itu harus juga dipikirkan caranya agar tidak mendatangkan madorot. Egois juga akan mendatangkan konflik interpersonal, menjadi meningkat karena seringkali terlalu terpaku dengan pendapat pribadi. Dan pada akhirnya menimbulkan konfrontasi dengan yang lain. Nah, itu kalau sudah orang egois terlalu mengagung-agungkan pendapat pribadi. Orang egois tidak merasa dirinya egois. Dan tidak suka orang egois. Nah, ini yang bahaya kan begini. Orang egois itu tidak merasa dirinya egois. Saya sebagai psikolog, dulu ketika masih aktif praktek, sering kedatangan tamu, suami istri mau cerai. Begitu saya tanya, istrinya terpisah ya, istrinya kita panggil dulu, Ibu kenapa mau cerai? Dia cerita, Pak Jamal sudah 25 tahun Pak, saya sama suami saya Pak, sabar-sabar. Suami saya itu orangnya egois sekali Pak. Nah, egois lah. Begitu nanti istrinya keluar suaminya masuk, kenapa Pak mau cerai Pak Jamal? Sebagai laki-laki kan seharusnya ke kepala rumah tangga Pak. Saya sudah bersabar Pak, 25 tahun. Kenapa? Istri saya egois loh, bayangkan itu. Istri nuduh suaminya egois, suami menuduh istrinya egois. Terus yang egois itu siapa? Jadi ibu-ibu, ketika ibu-ibu sedang berpikir suami egois, boleh jadi dalam waktu yang sama, suami Anda juga sedang merasakan itu. Istriku itu egois tenang ini. Jangan ya Allah. Ya demi anak-anak tak sadar. Jadi dua-duanya egois. Orang egois itu tidak merasa egois. Maka jangan mudah menuduh orang egois. Dalam Islam, kita tidak boleh menang-menangan egois-egoisan. Maka mencari masalah bersama. Tidak merasa bersalah dan tidak merasa membuat susah, membuat stres orang lain. Orang egois juga itu tidak merasa bersalah. Orang yang kaya, orang yang sedang kuasa, orang yang berilmu bisa jatuh dalam bahaya egois. Jadi semakin punya orang, punya modal kekuasaan, ilmu, dan sebagainya, itu semakin mudah tergelincir di dalam egoisme. Maka kita, Bapak-Ibu yang punya ilmu, entah yang gelarnya panjang, yang hartanya banyak, dan sebagainya, itu selalulah berlindung pada Allah agar jabatan kita, kekuasaan kita, ilmu kita, tidak menggelincirkan kita kepada egoisme. Seperti yang dialami oleh Azazil, yang kemudian berubah menjadi iblis. Merasa paling hebat dan merasa paling berjasa, sehingga menganggap remeh orang lain atau menganggap tidak penting. Kalau ada hal yang bagus, maka ini kemajuan ini hasil saya semua. Tapi kalau ada masalah, yang disalahkan orang lain. Ini pertamak mahal, yang salah siapa? Saya juga tidak tahu. Minyak goreng langka dan mahal, yang salah para menteri. Kalau menteri ditanya, yang salah siapa Pak Menteri? Yang salah rakyat? Akhirnya semuanya saling. Itulah orang-orang egois. Tidak pernah mau merasa bertanggung jawab, tidak pernah merasa dirinya bermasalah. Susah menjalani hidup dengan gembira, kalau sudah egois, gembira itu susah. Pemusatan terhadap diri dalam mengharap ada keperibaran narsistik pada diri individu. Menjadi individu yang memiliki kesombongan dan rasa mempentingkan diri sendiri dan meminta untuk terus-menerus mendapatkan pujian dari orang lain. Kalau sudah kayak begini, egois, yang diharapkan adalah pujian, tidak mau dikritik, dukungan, dan sebagainya. Selalu diharapkan seperti itu. Lanjut. Nah, bermuhammadiyah, Bapak Ibu yang saya hormati, bukanlah sekedar berorganisasi. Bermuhammadiyah itu berislam. Bermuhammadiyah itu mempraktekan islam, Quran dan sunnah. Maka nyunahnya, ngurannya dan nyunahnya orang Muhammadiyah adalah berkarya, beramal soleh, melahirkan kemasalahan untuk dunia ini. Termasuk membuat amal usaha, beramal dan berusaha. Dengan berislam, kita beramal usaha. Jadi praktek islamnya, nyunahnya orang Muhammadiyah tidak sekedar jinggot dan celana jingkrang, itu pun masih diperlibatkan, tetapi nyunahnya orang Muhammadiyah adalah membuat karya. beramal soleh, membangun sekolah, membangun rumah sakit, membuat karya sesuatu, sehingga melahirkan manfaat sebanyak-banyaknya bagi orang lain. Beribadah, bermuhammadiyah harus nyati ibadah. Kalau nianya nggak ibadah, sudah. Berdakwah, berilmu dan beramal. keadaan ilmu amaliyah, amal ilmiah. Orang Muhammadiyah itu tidak asal, tidak waton. Asal dan waton. Baru berorganisasi, berjihad dan berkorban. Menerbankan rahmatan lil'alamin. Kemudian sukses, bahagia dunia dan akhirat. Seperti itu. Dan semuanya itu harus dilakukan dengan ikhlas dan penuh kegembiraan. Lanjut. Karena waktu hampir habis. Lanjut. Inilah ayat yang menegaskan mengapa berdakwah itu akan membuat kita bahagia. Tadi sudah saya bacakan. Lanjut. Tugas Nabi juga basiro wanadiro. Lanjut. Lanjut. Memberikan kabar gembira dan beringat. Bagaimana sekarang dakwah yang mengembirakan? Dakwah Islam pada dasar adalah kegiatan mengajak orang lain untuk menjadi lebih baik. Karena itu proses berdakwah harus dilakukan secara manusiawi, mengembirakan, dan memudahkan. Jadi, para da'i, para mujahid dakwah, para mubalik, para kiai, ustad, ulama, itu perjuangannya berat. Bertahun-tahun dakwah di Indonesia. Kalau menurut Allah, ya rahamu, Pak Imaduddin Abdurrahim pernah berbicara waktu saya ikut latihan manajemen dakwah waktu itu, mengatakan bahwa yang umat Islam yang terbina di Indonesia itu hanya sekitar 15 persen. Padahal perjuangan kita sudah bertahun-tahun, tapi umat yang benar-benar terbina dengan dakwah itu baru 15 persen. Mayoritas penduduk Indonesia yang Muslim itu belum terbina dengan baik dalam berislamnya. Berarti 85 persen umat itu menjadi lahan dakwah kita yang sangat luas. Yang seharusnya para aktifidakwah menggarap yang 85 persen ini. Yang 15 persen itu sudah digarap oleh NU, oleh Muhammadiyah. Yang 85 itu masih banyak. Sayangnya para aktifidakwah itu kadang-kadang nambah lagi ngerebuti dalam tanda kutip di NU, di Muhammadiyah. Yang sudah terbina malah direbutin juga. Digasak begitu ya. Nyari ikannya di kolamikan bukan di lautan lepas yang penuh tantangan. Yang sebenarnya itulah umat dakwah kita yang masih banyak. Sayangnya tidak sedikit Mubali yang dalam dakwahnya bertindak sebaliknya. Menyalah-nyalahkan siap lain, mempersuat orang yang sedang berusaha menjadi lebih baik sehingga tidak menembuhkan empati tapi malah antipatilah. Mubalik-mubalik Muhammadiyah harus menghindari yang menyebabkan antipati terhadap dakwah-dakwah kita. Dakwah kultural yang selama yang disalahpahami sebagai konsep dakwah yang serba boleh dan mentoleran amalan bitah, kurofat, dan tayul. Padahal kata apa namanya Pak Sam Solidayat itu dakwah kultural adalah model pendekatan dakwah yang memandang obyek dakwah secara manusia. Jadi dakwah kultural itu bukan berarti pendekatannya sepeda budaya dan pulih tapi dakwah yang manusiawi. Karena dia menganut paham evolusi dakwah bukan revolusi revolusi dakwah. Lanjut. Lanjut. Pentingnya dakwah yang mengembirakan. para da'i dan aktivis Muhammadiyah itu adalah manusia normal. Yang didakwahnya juga manusia. Jadi para aktivis pengurus Muhammadiyah itu manusia normal. Yang didakwahnya juga manusia normal. Maka pentingnya dakwah itu mengembirakan karena kita sama-sama manusia. Yang tersakiti kalau ada kata-kata yang tajam. Yang sedih kalau ada kabar yang membuat kita duka. Kemudian karena manusia punya pikiran akal perasaan afeksi, psikologi, mental, kepribadian, punya kebutuhan butuh dihargai dan dimanusiakan. Dainya juga butuh dimanusiakan. Yang didakwah imat juga butuh dimanusiakan. Nah ini sangat manusiawi. Sisi manusia dalam dakwah itu harus diperhatikan. Maka orang akan lebih senang bergembira daripada sedih. Mayoritas masyarakat Indonesia adalah awam tentang Islam dan bahkan salah paham dan phobia terhadap Islam. Karena mayoritas opat Islam Indonesia itu baik yang di luar negeri maupun yang di dalam negeri masih banyak yang awam terhadap Islam. Bahkan masih sebagian juga Islamophobia terhadap Islam. Allah memerintahkan negara kita berdakwah yang dengan penuh rahmat basiro wa nadiro bil hikmah wal moidotil hasanah. Dakwah Islam aman marum naik musyar akan mengalirkan kegembiraan. Lanjut. Lanjut. Nah oleh karena itu Allah SWT mengajarkan bapak-bapak kita surah 1-59 Maka disebabkan rahmat dari Allah kamu Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Bapak Ibu yang selama ini sudah bersabar dalam berdakwah. Rasulullah juga mengalami begitu. tantangannya yang berat tapi beliau tetap diminta oleh Allah untuk berlaku lemah-lembut terhadap umat. Berlaku penuh kerahmatan terhadap mereka. Kalau berhati keras lagi kasar maka mereka akan lari dari kita menjauhkan diri dari dakwah-dakwah kita. Muhammadiyah memang inilah yang dihadapi dakwah yang cukup berat dan itulah resiko konsumsi kita bermuhamadiyah. Lanjut. Sekarang sudah jam 16.24 ya. Nah, saya kemudian ingat pada tujuan Muhammadiyah dalam statutan atau statuta tahun 1914. Ternyata sejak awal Kiajiamad Dalan mendesain Muhammadiyah itu seperti ini. Maksud dan tujuan Muhammadiyah awal waktu itu adalah memajukan dan menggembirakan pengajaran dan pelajaran agama Islam di Hindia Nederland. Maju dan gembira. Maka Islam yang berkemajuan itu sebenarnya esensinya bukan hanya muncul ketika pada Muhtamar Muhammadiyah maka saat Islam yang berkemajuan maka Islam yang maju yang berkemajuan itu sudah sejak awal Muhammadiyah didirikan. Karena memajukan dan menggembirakan. pengajaran metodologi cara teknik dan pelajaran isinya kurikulumnya materinya harus maju dan mengembirakan. Kemudian yang kedua memajukan dan mengembirakan kehidupan atau cara hidup sepanjang kemauan agama Islam bagi lid-lidnya. Kalau tadi berkaitan dengan pendidikan yang kedua berkaitan dengan cara berkehidupan kita. Maka ada pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah. Itu harus memajukan dan mengembirakan. Dua ciri yang terus dijaga oleh Muhammadiyah sampai sekarang ini. Maka Muhammad Muhammadiyah Makassar memberikan identitas resmi Muhammadiyah sebagai gerakan tajedid. Gerakan pembaruan yang memajukan dan mengembirakan. Maka dakwah Muhammadiyah harus mencerminkan dua ini. Maju dan gembira. pengurusnya harus mencerminkan dua hal ini. Maju dan gembira. Ini penting sekali karena menjadi nilai penting Muhammadiyah bisa bertahan cukup langsung adalah memajukan dan mengembirakan lanjut. DNA Muhammadiyah ada banyak itu. Saya kumpulkan dari pendapatnya Pak Abdul Moti, pendapatnya Pak Ida Nasir, Pak Agung Danarto, Profesor Samsul Anwar, Pak Yuna dan sebagainya. Ternyata DNA Muhammadiyah itu banyak sekali. Salah satunya adalah bergembira dalam beramal dan berusaha. Di samping sebagai gerakan Tajedit, gerakan Islam Amara Murnaya Mungkar, berimpaksudakom, menempur jalan Lasatiyah, dan sebagainya. Yang menonjol adalah orang-orang Muhammadiyah itu bergembira dalam beramal dan berusaha. Bagaimana enggak gembira mereka itu dalam kondisi sulit saja masih mampu mengumpulkan uang hampir setengah triliun ketika mengendapi Covid. Tidak ada satupun organisasi Islam di dunia ini yang mampu mengumpulkan uang sebanyak itu. Warga Muhammad dengan gembira dalam kondisi sulit mereka mempraktekkan dengan gembira firman Allah seperti itu. Lanjut karena waktu saya jelaskan temuan di cabang ranting LPCR itu setiap tahun mengadakan cabang ranting dan expo nasional setiap tahun terakhir kemarin selama 10 hari kemarin Februari Maret selama 10 hari itu keempat setiap tahun dari temuan cabang ranting itu salah satu yang kita temukan adalah kalau ada cabang ranting itu maju masuk unggulan nasional juara nasional salah satu yang ditemukan adalah nomor enam ini jadi ada satu dua tiga empat lima enam yang satu dua silahkan dibaca yang keenam adalah kompak mereka itu rukun guyuk dan bergembira dalam mengelola Muhammadiyah maka kalau PCIM Jepang PCIM Taiwan dan sebagainya mau maju dan sebagainya maka harus kompak dan bergembira saya buat bahasa kompak kan kan bahasa untuk cabang darantik kohesifitasnya terbangun kebersamaannya terbangun simpatinya terbangun empatinya terbangun sehingga mereka dapat bermahmatiyah dengan gembira lanjut cara mengembirakan anggota bagaimana para pemimpin harus menjadi contoh sebagai pribadi yang penuh rasa syukur sabar dan bahagia resikonya jadi pemimpin itu harus memulai contoh yang positif menjadi pribadi yang penuh rasa syukur sabar dan bahagia sering silaturahmi dan menyapa anggota serta membangun kebersamaan ya saya pemaklum Jepang mungkin besar dan jauh harus bersilaturahmi tapi silaturahmi silahkan saya gak tahu bentuknya bagaimana tapi seorang pemimpin harus sering silaturahmi jangan hanya bertemu ketika rapat mesti bermasalah itu menyapa anggota harus itu kalau pemimpinnya sering menyapa mengembirakan sering makan durian bareng seperti itu itu ya akan gembira kalau Jepang apalah kalau gak ada durian ya apalah makan apa bareng ya itu gak usah rapat menyapa anaknya bagaimana dan sebagainya perbanyaklah ini karena banyak sekali problem Muhammadiyah itu dapat diselesaikan dalam operasi latromi nanti rapatnya tinggal memutuskan kalau ketemunya hanya rapat mesti kontin itu selalu saya kampanyekan kalau saya keliling kejabatan seluruh Indonesia ayo gembira perbanyakasi latromi mengerti dan memahami kebutuhan anggota dan mempersamai mereka dan menyelesaikan kebutuhan dan masalah anggota mengurus Muhammadiyah bukan sekedar mengurus para pengurus tapi kita punya anggota organisasi ada untuk memberikan manfaat sebanyak-banyaknya kepada anggota tidak hanya kepada para pengurus secara rutin melaksanakan pengajian dan pembinaan anggota maka pengajian terima kasih ini PCM setiap hari ngaji ini luar biasa mungkin PCM paling aktif ini ngaji setiap hari memiliki kebanggaan anggota saya kira itu Pak silahkan yang lainnya dibuka cepat saja lanjut lagi ini tidak apa-apa sambil terus saja tapi ini mohon izin kami yang sedang ada di Jepang dan Taiwan untuk buka puasa terlebih dahulu karena saya juga harus memimpin rapat sebentar lagi teman-teman LPCR PP setiap Senin sore kumpul ini mau rapat dakwah yang mengembirakan di cabang ranteng ini dalam konteks umum dilakukan dengan ikhlas mungkin Bapak sudah bosan tapi serius kalau kita tidak punya modal ini ngurusi Muhammadiyah itulah akan banyak muncul masalah maka keikhlaskan akan menghadirkan hati yang bersih dan gembira Bapak Ibu mari kita muasabah di Romantan ini hadirkan keikhlasan jadikan teman-teman kita yang aktif di Muhammadiyah yang tadinya tidak ikhlas menjadi ikhlas yang sudah ikhlas semangatnya agar bertambah ikhlas termasuk diri kita menumbuhkan kebersamaan menjadi pribadi yang sumringah dan menjadi pribadi yang mencari solusi dalam menghadapi kehidupan lanjut saya ambil inti-intinya saja kalau kita bahagia karena memang Islam menginginkan seperti itu maka kita akan punya peluang untuk mengajak orang lain dengan lebih mudah bagaimana orang lain mau ikut kita ikut Muhammadiyah kalau lihat orang orang Muhammadiyah bermasalah kalau mau lihat orang stres itu lihat orang Muhammadiyah kalau mau lihat orang konflik lihat orang Muhammadiyah bagaimana kita akan mengajak orang lain kalau kita sendiri bermasalah dengan diri kita maka mari kita koreksi niat kita kita luruhkan niat kita agar kita kemudian ikhlas dan kemudian bermuhammadiyah benar-benar untuk menegakkan dan menyunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya mari bergembira dalam bermuhammadiyah tinggalkan kepentingan pribadi dan kalau sudah sukarela memilih Muhammadiyah maka apa tunduk patuh pada keputusan musyarah perbanyak silatur rahim saya kira itu saja Bapak Ibu selamat berkuasa bagi teman-teman di Jepang dan di Asia Timur saya mohon izin karena harus memimpin rapat rutin BCRPP pada sore hari ini demikian teman-teman BCM Jepang mudah-mudahan BCM Jepang dan Asia Timur semakin maju dan bisa menjadi wajah Islam berkemajuan di Asia Timur salam semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih atas pemaparannya ini sangat luar biasa bahwa kita berislam dan berumammadiyah itu bukan hanya sekedar berkhidmat berdakwah secara serius terus saja tapi kita juga harus menikmati proses memperoleh ilmu berislam dan berdakwah kira-kira seperti sehingga yang bahagia bukan kita saja tapi orang-orang yang kita dakwahi juga menerima kita dengan baik dan bahagia kira-kira seperti itu baik mungkin sedikit ada tanya-jawab dari para jemaah tadi ada yang mengangkat tangan Pak Didin masih ada tidak ya ya Pak Didin Samsudin silahkan ada yang tanya kalau enggak saya pamit karena harus mimpin rapat ini ada satu Pak Didin Samsudin silahkan silahkan Pak Didin Samsudin ada pertanyaan silahkan Pak Didin Samsudin masih silahkan jika ada pertanyaan disampaikan langsung saja yaudah sudah buka puasa aja lah itu gembira karena puasa itu orang yang berpuasa kan dapat dua kegembiraan buka puasa dan nanti di surga nek mati dulu buka puasa lah tinggal nanti nah terkembira saja pada selam itu oke salam teman-teman mungkin barangkali ini sedikit kita tutup tapi dahulu dengan doa Ustaz silahkan Ustaz yang memimpin doa oke mari kita semuanya berdoa ya Ya Allah, ya Tuhan, kami jadikanlah kami muslim yang selalu meninyati setiap amal dengan ikhlas, agar dengan keikhlasan ini amal kami bernilai ibadah. Jadikanlah kami setiap menjalankan amal soleh dan amal perbuatan dalam kehidupan sehari-hari dengan hati yang penuh rasa syukur, rasa bahagia, agar kami bisa menikmati kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Tanah Islam yang Kau turunkan pada kami, sebenarnya untuk membahagiakan kami. Jadikanlah kami dengan bermuhamadiyah, berbahagia, bergembira, bukan konflik, bukan bermusuhan. Jadikanlah kami hati yang Kau satukan dengan iman Islam kami. Jadikanlah kami orang-orang yang dengan bermuhamadiyah, sukses dunia dan akhirat. Jadikan kami memiliki keluarga yang bahagia, yang menjadi modal kami untuk bersama reuni nanti di syurganya. Allah subhanahu wa ta'ala. Rabbana atina fid dunia asana. Wafil akhirati asana tawakina adabana. Subhana rabbika rabbil azzati amma yassifun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.